Pangdam 6 Mula Warman Majen Joni L. Tobing disambut secara langsung oleh Dandim 10-10 Rantau Letkol CZI Bambang Iswandaru, Sekdatapin Haji Rahmadi dan Kapol Restapin AKBP Zulkifli Ismail saat berkunjung ke Satuan Kodim 10-10 Rantau Rabu kemarin. Kedatangan Majen Joni yang didampingi oleh Danrem 101 Antasari Kolonel Cavalier Yanuar Adil di Kalimantan Selatan, utamanya ialah untuk melakukan pengecekan pengamanan pilkada di Satuan Kodim Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara. Namun kesempatan ini juga dimanfaatkan Majen Joni untuk mampir ke sejumlah Satuan Kodim dan Koramil di wilayah Satuan Kodam 6 Mula Warman, termasuk Kodim 10-10 Rantau. Yang mana tujuannya tidak lain ialah untuk Selaturahmi sekaligus mengetahui kesiapan operasional Satuan Kodim. Masalah kebingungan pangdam tadi, mereka melintasi Kodim, jadi sambil mengecek satuan-satuan wilayah Kodam 6 Mula Warman, apakah satuan-satuan tersebut siap operasional, apakah satuan tersebut dalam kondisi bagus, sedang kondisi siap, beliau menyempatkan untuk berhenti di beberapa tempat yang dilalui di Satuan-satuan militer yang dilalui. Jadi, beliau sebenarnya adalah peruncangan kerja ke Kodim Kandangan, kemudian ke Amuntai dalam rangka pengecekan kesiapan pengamanan. Kesempatan beliau pulang, beliau mampir ke Satuan Kodim 10-10 Rantau dan beberapa korangnya beliau sendiri. Beliau akan mengecek bagaimana anggota Selaturahmi tetap berkat dengan Kodim. Selain itu, dalam kunjungannya, Maijen Joni juga memberikan arahan kepada Satuan Kodim 10-10 Rantau untuk dapat selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, selalu mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah, serta dapat turut mendukung pemilu kada agar berjalan dengan aman dan tertib.